Intro Setelah mendaki gunung ibu, saya mendaki gunung api lainnya di Maluk Utara, Gunung Gam Konora. Gunung dengan ketinggian 1.635 meter di atas permukaan laut ini merupakan titik tertinggi di Pulau Almahera dan jalurnya menanjak dari tepi pantai. Pendaki harus siap fisik dan mental untuk mencapai puncaknya. Perjalanan kami mulai dari desa Tongute Ternate menuju desa Gamsumi. Mau ke Gunung Gam Konora yang gunung lelah. Pendakian Gunung Gam Konora ini cukup unik. Karena menurut kepercayaan setempat, para pendaki harus membawa koin untuk diletakkan di batu keramat yang ada di gunung. Namun menurut Canox, perdoa sebenarnya sudah cukup. Peran-peran keramat-keramat. Berhami, silahkan lu ah. Tapi ya, yang mau kasih koin bisa saja kasih koin. Kalau mau doa, lebih bagus doa. Pendakian dimulai dari tepi jalan raya, melewati kebun-kebun kelapa warga, hingga timba di pintu rimba. Jalanannya tidak terlalu menanjak, namun cukup melelahkan ketika hari sedang panas. Nah, begitu kita masuk pintu hutan, mulai terasa nih jalurnya menanjak terus tanpa ada bonus datarnya. Terhitungnya 12.30, berarti 2 jam setelah kita jalan. Kurang sih, mungkin kayak 1 jam 40-an menit. Kita sampai di pos 3. Di sini kita berencana untuk makan siang dan istirahat. Dan katanya tidak boleh melewati pos 4 sebelum jam 2 siang. Jadi, timingnya sih pas. Kita mungkin masak, makan 1 jam, kemudian kita istirahat 1 jam. Tidur siang, wajib itu tidur siang kalau mendaki. Dan baru nanti kita setelah jam 2, lanjut lagi ke atas ke pos 5 camp kita. Masih keluar alat masak. Kita mau makan siang. Yuk, kita makan siang. Memasak apa kita, Pak RT? Makan roti, telur, dan garo rica. Karena kehasikan mengobrol saat kami makan siang, aku jadi lupa merekamnya. Jadinya baru teringat ketika selesai bangun siang dan bersiap-siap lagi untuk berjalan ke pos 5. Kayak ada rumbai-rumbainya, kano-kano. Ini tanjakannya. Lumayan sampai ke atas. Ternyata dari jalur pos 4 persinggahan itu ke pos 5 banyak kano-kano. Jadi, jalannya harus ngengkang. Akhirnya kami tiba juga di pos 5, tempat di mana kami akan mendirikan camp untuk satu malam. Namun, karena cuaca cukup baik, kami berembuk dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kawah dan menginap di sana sebelum summit keesokan paginya. Karena jaraknya jadi lebih dekat dibandingkan harus berangkat dari pos 5. Yuk, mari kita jalan. Keong, bagaimana Keong? Keren. Cukup banget sih. Bapak cari sinyal di gunung. Cari sinyal, karena luar biasa. Udah berapa hari kita gak dapet sinyal. Luar biasa. Nanti gua ada view-nya sih. Gak apa-apa, gak ada internet kalau dapet view ini tiap hari sih. Lovely. Jalur pendakian dari pos 5 menuju kawah Gam Konora, menurutku cantiknya luar biasa. Kami berjalan pelan-pelan, mengatur nafas satu-satu, agar tetap terus berjalan mendaki sambil menikmati pemandangan ini. Gam Konora ini merupakan gunung api aktif yang erupsi terbesarnya tercatat di tahun 1673 dan terakhir meletus di tahun 2013. Ada beberapa aturan adat yang harus kita turuti saat melakukan pendakian di Gam Konora. Seperti, Perempuan harus mendaki dengan pakaian sopan dan tidak diperbolehkan satu tenda dengan laki-laki. Ketika ajan berkumandang, semua pendaki harus berhenti dan duduk diam hingga ajan selesai. Tidak boleh membawa minuman keras dan tidak boleh buang air menghadap kiblat. Dan yang terakhir, meletakkan koin di beberapa batu keramat yang ada di Gam Konora. Namun maaf ya, saat melakukannya aku tidak merekam sama sekali. Setelah berjalan jauh dari tepi pantai, tibalah kita di Telaga Gam Konora. Katanya, kalau naik ke sini dan mendapati telaganya berair, kita beruntung. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Itu timku ada di sana. Kami mau nanti senja di Gam Konora. Keren, keren sekali. Senang, Keong. Senang sekali. Keong, senang. Akhirnya ya, sampai di surga dunia. Betul sekali. Ya, oke. Jun, aman? Aman. Tetap sekali matahari. Ya, kita menanti senja nih. Cantik sekali sepertinya sore ini. Semoga ya. Alhamdulillah. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih sekitar 7 jam hari ini, karena startnya dari 0 meter di atas penukungan laut, kita sudah sampai di Telaga Gam Konora. Ini tuh tengah-tengah kawahnya ya. Sebenarnya besok kita masih summit lagi ke puncaknya. Dan tipe gunung ini adalah stratovolcano. Jadi sebenarnya dia masih aktif. Jadi kita melihat ini tadi masih aman-aman aja. Jadi kita mau nge-camp di Telaga malam ini. Sebelum besok summit dan turun lagi ke bawah. Syukur Alhamdulillah. Puji Tuhan dan jumpa di sini. Memang benar senja sore itu cantik sekali. Saking terpesonannya, aku sampai lupa menerbangkan drone. Dan sebelum hari benar-benar gelap, kami harus segera membangun tenda di Telaga. Ini kita camp-nya malam ini. Nyiapin makan malam sebentar lagi. Lalu tiba-tiba lihat, eh kok ada warung di sebelah sana. Ini warung Keong ya? Iya. Warung Keong, beli. Ini Rp15.000. Karena di gunung jadi. Rp15.000. Hei, ambong. Lombong. Guys, balik lagi masak-masak gunung. Bersama Satya dan Jun. Kita lagi masak. Jun masak apa? Kita lagi masak tempe. Bahkan aku hari ini akan memasak buncis telur. Ini adalah salah satu menu-menu yang sekiranya sehat buat di gunung. Tetap ada gizinya. Jadi gak cuma sekedar makan mie instan. Meskipun nyiapinnya agak repot, tapi kan kalau naik turun kita pengennya makan enak gak sih Jun? Pengen makan enak dalam gunung ya. Kita pengen makan enak. Karena itulah kami memasak di gunung. Selamat makan. Selamat makan. Makan selamat makan. Menu makan kita di atas Ganko Nora Gunung. Sedap. Sehabis makan malam, kami menikmati pemandangan langit berjuta bintang di atas kepala. Cantik sekali ya. Ini hasil foto-fotonya. Malam berganti pagi. Ganko Nora berselimut kabut tebal dan kami harus tetap melanjutkan perjalanan ke puncak. Sebentar lagi kita sampai puncak atau puncak ya. Dan teman-teman masih. Jalan pelan-pelan dari sana. Semoga sebentar lagi langitnya terbuka sempurna. Semoga sebentar lagi langitnya terbuka sempurna. Sekarang kita lalu baca Ganko Nora. Kabut sudah mulai datang lagi. Keberuntungan belum berpihak kepada kami kali ini. Kami sudah menunggu hingga 4 jam sampai tertidur di puncak. Namun akhirnya harus turun karena hujan deras tiba-tiba turun dan kami lari tergopo-gopo kembali ke camp di Telaga. Tidak apa-apa. Nanti bisa mendaki lagi kok kesini. Habis diterjang badai jadi begini. Satu dari pojokan itu, Kal. Sudah dengarin kedinginan semua, Pertek. Luar biasa dingin. Luar biasa, Wattop. Luar biasa satu paket. Buluk. Luar biasa semua. Jadaan lapar. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa tuh tak gulung. Kayak terenggiling. Jangan lupa beli selimut ini. Nanti dingin. Selimut berbi. Abis nunggu dari pagi sampai siang. Sampai sore. Tepatnya udah jam 4. Sekarang kita dapat matahari. Dan selalu turun karena lukum packing. Kita bersiap turun. Karena tadi udah hanggijan dari atas sampai ke bawah. Sekarang lagi terbuka. Cantik sekali. Sambil berkemas, aku menerbangkan drone untuk melihat lebih dekat kawah Gunung Gam Konora. Kita tidak diperbolehkan untuk mendekati kawah. Dan jarak amannya adalah 1,5 km dari bibir kawah utama. Meski sedikit mendung dan berselimut kabut. Gunung ini tak hilang sedikitpun pesonanya. 2 hari 1 malam sebenarnya sudah cukup untuk mengeksplorasi Gunung Gam Konora ini. Kami bergegas turun dan bersiap untuk mendaki gunung api berikutnya di Maluku Utara. Selamat sore Indonesia. Kami di Gunung Gam Konora bersama teman saya. Dan saya sendiri Muhammad Jussi Serdang Berara di Gam Konora. Dan saya Muhammad Rizkal Hazi Nurdin bersama kawan saya. Hitam-hitam manis sama hitam. Pendaki-pendaki hitam caporan. Selamat sore. Ya di sini tim kami perkenalkan ini Kak Satya. Selaku kameramen. Dan ini Kak Jun. Selaku tuan-tuan. Sekarang karena waktu sudah menunjukkan jam 17.18.00. Saatnya kita pulang guys. Tenang. Matari mulai kerenang. Jadi oke. Tung bergegas pulang. Oke. Dadah. Sampai jumpa. Selamat sore. Gam Konora. Ini perbatasan terakhir sebelum kita masuk ke vegetasi hutan. Kano-kano dulu terlebih dahulu. Dan sansatnya cantik. Gak banget sekali. Dan apalagi di belakang bisa lihat gunung. You're so lucky. God bless. Kilo matahari senja menemani perjalanan turun kami. Dan sudah bersiap bahwa kami harus melintas hutan di malam hari. Hingga kembali lagi ke desa Gamsungi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Oke. Ini udah jam 9.00 lewat 8.00. Tepat kita nyampe di jalan raya. Di pos pertama. Bukan pos pertama. Titik keberangkatan kita buat mendaki ke Gam Konora. Dan sekarang kita mau kembali ke desa Tammut Eternate. Semua satu tim sudah turun dengan sehat selamat tanpa cedera. Dan kita masih mau lanjut lagi mendaki gunung yang lainnya di Halmahera. Landscape yang unik dari gunung Gam Konora inilah yang membuatku jatuh hati. Pendaki ini pun menyenangkan walau harus diterpah hujan. Sampai jumpa lagi ya, Ibu Gam Konora.